Oke guys selamat pagi Kemarin Hari Senin tengah 11 Maret Akun saya di jebol Dan Anehnya bukan cuma Uang tunai saya yang diambil Tapi juga Akhirnya saya Dinyatakan memiliki hutang Oleh Grab di tagihan uang tunai Sebesar 1,8 Hutang Jadi saya berhutang dengan Grab Bagaimana bisa terjadi Begini caranya Kemarin guys Tanggal 11 Maret Bayangkan saya dalam satu hari bisa narik Mendapatkan 2746 Itu pun tidak dalam hitungan jam Tapi hitungan menit Lihat Jadi jam 126 Ada order dari pintu masuk Dari luar Bogor 366 tunai Oke 366 tunai 124 dibatalkan Jam 124 Jam 121 dibatalkan Jam 13 Masuk lagi Jadi Hanya hitungan menit 2 order dari 160 Di bawahnya lagi Lebih kaget lagi Oke Ini jarak dekat 107 Ya 107 Hanya Hanya 14000 107 Jam 107 Ini 107 Ke 1258 Nah Anda lihat ya Jam 1.13 Dapat order 360 Sebelumnya Jam 1.13 Ini kita lihat Jam 12.56 Hanya hitungan menit Dapat order 360 Ini apalagi lebih gila 12.54 Ke 12.56 Hanya hitungan 2 menit Dapat order 360 710 Lagi ya 51 ke 54 360 lagi Ya Bayangkan Ini 248 Tidak 12.48 12.51 3 menit 360 43 5 menit 360 Bayangkan Jadi ini 12.43 360 12.45 5 menit Kesini Kesini 3 menit 360 Kesini 3 menit 360 Kesini 2 menit 360 Kesini 2 menit 14.000 7 menit 14.000 Ini 13 Hitungan 17 menit 360.000 Mata Balik lagi kesini 113 Ke 126 360 Jadi Ada order dalam hitungan Cuma gak sampai Satu jam 360 Sebanyak 7 kali Dan ini Lucunya Tidak terdetect Oleh Sistem Grab Aneh Bin Ajaib Oke Ini Sudah kita lihat Riwayatnya Sekarang kita lihat Dari dompetnya Nah Tiba-tiba Terlihat saya Minus 1,8 Jadi Saya berhutang Dengan Grab 1,8 Juta Atas Kesalahan Kelalaian Akun saya Dijebol orang Tapi Juga Kalau saya kira Ini sistem Dari Grab Yang juga Bermasalah Tapi Semua Akan Ditumpahkan Ke saya Selaku Kelalaian Apakah Grab Juga Tidak Lalai Ini Jadi Masalah Oke Kita lihat Dari mana Jalur 1,8 Lihat Riwayat Transaksi Anehnya Saya Tidak Punya Saldo 0 Bisa Naik Dari Dari Saya Dapat Dari Saya Punya Uang 1,74 Lihat 1,74 Dari Order Naik Turun Naik Dibikin Sama Dia Dari Uang Sanity 100 Ditarik Mereka Tinggal 0 Dapat Order 360 Dapat Order 360 Lagi Dapat Order 360 Lagi Ditarik Mereka 60 Ribu Dapat Order 360 Lagi Ditarik Mereka 500 Ribu Ditarik Lagi 500 Ribu Ditarik Mereka 40 Ribu Ditarik Lagi 500 Ditarik Lagi 360 Dapat Order Lagi 360 Dapat Order Lagi 360 Dapat Order 360 Dapat Order 360 Jadi Dua Kali Setelah Ini Ditarik Semuanya Mereka 360 Ditarik 0 Tiba Tiba Kok Bisa Saya Jadi Minus Minus 360 Minus 720 Minus 80 Minus Ini Kan Aneh Nah Jadi Masalah Kita Akan Lihat Apakah Benar Penumpang Benar Penumpang Menyewa Bayar 360 Kita Kita Kredit Saya Juga Udah Habis Ditarik Mereka Cuma Top Up 40 Ribu 40 Top Up Lagi 40 Ribu Udah Hanya Berapa Kali Top Up 60 Ribu Top Up Sudah Tidak 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 Up Lagi Pembayaran Pembayaran Minta Terhormat Kami Telah Memotong 360 Dari Dompet Tunai Anda Karena Anda Tidak Menjemput Penumpang Meskipun Tidak Menerima Bayaran Dan Oke Jumlah Yang Dipotong Adalah Sebesar Tarif Yang Sudah Dibayar Penumpang Kami Tidak Memotong Uang Promo Dari Dompet Tunai Jadi Kalau Betul Itu Penumpang Nyawa 360 Adalah 6 Jam Kok Bisa Baru 2 Menit Selesai Dan Tidak Terbaca Oleh Sistem Jadi Yang Saya Tanya 360 Ini Apa Benar-benar Penumpang Menarik Uangnya Atau Karena Rendah Atau Kesalahan Yang Saya Lakukan Oleh Fiat Grab Karena Saya Tidak Mengantarkan Saya Menjemput Penumpang Dan Telah Terima Bayaran Tapi Saya Tidak Anterin Gitu Ini Hari Pagi Ini Saya Akan Ke Grab Dan Akan Berbicara Di Grab Mudah-mudahan Ada Solusi Yang Bisa Disesaikan Terima 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 Assalamualaikum Altyazı M.K.